Yeay Smart Viewer Masih di movie Aduh gue muncrat-muncrat Gue deg-degan gitu kan Ini gue kapan mulanya nih Kabelnya kemana-mana sekarang sakit nih gue Aduh jangan sakit dong Bapak Entah kalo misalkan lo sakit siapa co-host gue disini Maksudnya kali-kali sendiri lah Aduh Kayak boberita Nah tadi kita di segmen pertama udah ngebahas film Apa tadi? Last Christmas Nah yang kali ini kita akan membahas tentang Marriage Story Ini adalah film Netflix rilis di tanggal 6 Desember Dan menjadi kandidat kuat untuk Oscar tahun depan Di beberapa kategori sih Bisa untuk filmnya, bisa untuk actingnya Dan kalo Netflix ngirimin wakil di Oscar tuh Kurang lebih circumstancesnya sama dengan tahun lalu Tahun lalu yang powerful banget itu Roma Dan Ballads of the Buster Scruggs Nah tahun ini yang powerful adalah Satu udah kita bahas minggu lalu The Irishman The Irishman Nah yang satu lagi adalah Marriage Story ini Seperti apakah sutradaranya? Ini disutradarai oleh Noah Ariel Bukan ya? Bukan ya? Ini Noah Bombach Dia siapa tau beralih Beralih profesi bukan ya? Amin ya kita doain loh Bang Ariel Nah ini pemainnya sudah sangat familiar ya di mata perfilman Scarlett Johansson Dan Adam Driver Ada Laura Dern Dan Ray Liotta Dan Alan Alda Dan referensinya ini ada beberapa film ya Kasih tau deh siapa aja Ada persona by Ingmar Beckman Nah tahun 1966 ya Dan ada Kramer VS Kramer tahun 1979 Dan ada Shoot the Moon Tahun? Di tahun 1982 Referensinya tadi udah Sinopsisnya ini sebenernya mengangkat perceraian Nah betul dari kacamata orang dewasa lah ya Bener Dimana pasangan Charlie dan Nicole ini bercerai dan bergelut dengan kehidupan mereka ke depan Plus Apa? Kastodi anak mereka ya? Kastodi itu ini apa? Hak asuh Nah Hak asuh anak mereka Tentang pembagian hak asuh Ya itu Jadi bukan sesuatu yang Menurut gua materinya gak ringan ini Gak ringan ini Gak ringan ini bener-bener gak ringan Berat ini Karena mereka Ini nontonnya sepake rumus ini Wow enggak Maksud gua gak sebegitunya Tapi disini kita bisa melihat sebuah kisah cinta Yang dilihat dari perspektif perpisahan Karena sebenernya Divorce itu Sesuatu yang tidak diingat semua orang Bener Termasuk yang Divorce sendiri Enggak Itu sendiri Tapi kenapa mereka memutusin untuk berpisah Nah ini salah satu film yang mungkin mencoba Untuk mengangkat hal itu Kepada masyarakat buas Kayak Apa ya Membuka mata orang Membuka mata Lebih baik Pokoknya Divorce itu kan orang Gak ada yang suka Tapi ini kayak Gimana sih mencerita Dari sesik Divorce-nya mereka itu Apa namanya Story behind it Gitu Dan disini Menurut penulisan Atau penuturan Sorry Penuturan sutradaranya Itu Noah Ariel Noah Bomba Dia terinspirasi Salah satunya dari Kisahnya dia sendiri Betul Karena dia sempat Divorce dengan Jennifer Jason Leigh Tahun 2010 yang lalu Oke Dan banyak sih Roma Netflix ya Walaupun beda genre Dia kan menceritakan tentang Pengalaman si Afonso Cuarón Nah ini Marriage Story juga menceritakan tentang Pengalaman si Noah Bomba Biasanya kayak gini-gini Kadang jadi Favorit Oscar juga sih Nah karena menceritakan Apa yang Terjadi benerannya Gue tuh ngomong Ya itu lah Real Real story-nya tuh seperti apa Itu dia Dan ditampilkan di dalam film Next-nya Apa nih yang pengen kita kasih tau dari Apa nih next-nya nih Kita langsung lihat aja nih ya Ini apa Kalau ngomongin soal Mary's story Ini juga di awal film kita dikasih Apa namanya Montage Sequence Oke Nanti kita bakal ngebahas sedikit Untuk soal Montage Sequence Iya bener Tapi di sini Montage Sequence-nya itu Berguna untuk Memaparkan unsur emositi ya Iya Dari dua karakter Utama tersebut Kalau misalkan lu ngeliat Ini adalah film Divorce Dimana kedua pasangan itu Saling mencaci Oh lu salah besar Betul Dari awal film Karena di Montage Sequence ini Justru mereka Mereka saling Men Men Mu Men support Saling memuji satu sama lain Nah so kita bisa Pastikan film ini Bercerita secara Personal Bener Dari situ kita keliatan banget Misalkan kayak Rido itu adalah suami yang Iya Yang bisa menjadi imam yang baik Aiii Dilanjutin sama lu ya Kurang lebih seperti itu Tapi Kita ngomongin film ini kan Gak terlalu berat ternyata Jadi di scriptnya juga memiliki unsur humor Untuk meringankan film ini Iya gak berat-berat banget Iya kan Berat kasihan dibawa-bawanya susah ya Hahaha Aduh Dan apa namanya Penulisan untuk Karakter layernya juga Lucu Lucu Gitu Karakter-karakternya Eh lawyer sorry Karakter lawyernya itu juga lucu Diperankan oleh Si Ray Liotta Sama Alan Alda Itu lawyernya si Charlie Yang dibintangi oleh Adam Driver Itu kayaknya Adam Driver juga tuh Hahaha Mirip tuh mirip Mau mas kesini mas gak Sini dong Hahaha Bayar nanti Habis ini dia jadi kayak Loren Habis ini Kita juga bisa Kita juga bisa melihat perspektif yang sama Kuatnya dari dua sudut pandang nih Bener Disini gak memihak kayak Siapa yang bener Siapa yang salah Who's the bad guy Who's the good guy Betul Jadi Dua-duanya dapet Dua-duanya dapet Adil dan makmur Waduh Sejahtera sekali ini filmnya Itu dua Itu dua Diberikan pandangan yang Pas Yang sama kuatnya Jadi kita bisa melihat Sesuatu yang lebih komprehensif Dari sebuah Sebuah masalah yang tidak ringan Itu Nah ini tadi yang gue ngomongin tadi ya Jadi terdapat semacam pesan mengenai gender inequality Ketika ngomongin soal divorce ini Dan itu dibawakan oleh salah satu karakter pendukung Nah Di dalam film Lawyernya Lawyernya Lawyer yang mana Gak bisa kita kasih tau sekarang Lu mending nonton filmnya Betul Nanti bocor ya Bocor dong Iya Nanti bocor soal divorce Ntar lambe Nah Jangan ya Waduh Cucuk banget nih buat lambe ya Waduh Lu harus nonton Makanan empuk ini ya CC Miminnya lambe turah Lu mesti nonton film ini Min Nonton Nonton Tonnya adminnya di belakang sini Iya Siapa Bukan yang di belakang sini Admin Binal Binus Analog Binus Analog Oke nih kita ada review sinematiknya ya Iya iya Gimana pak review sinematiknya Saya tidak-tidak cabar Jadi menurut Aing nih ya Adam Driver dan Scarlett Johnson ini memberikan performans yang bagus sekali Oh Scarjo Iya oi Oke Jadi disini istilahnya dia menjadi cewek yang tough Tapi Secara emosional ya Di pasaran bug 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 biasanya yang di Avengers dan segala macem Nah Dan dia terkenal dengan cowo yang Eh cowo Cewek Maaf Cewek maksudnya Cewek yang manly Garang Garang Nah disini dia tough Tapi tetap mental tough sih Tetap cantik Dan Adam Driver juga Eh Apa ya Membius lah penampilannya dengan suaranya yang Berat 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 Terus juga kalau actingnya kan bagus Disini powerhouse banget dua-duanya mungkin bisa dinominasikan juga Untuk selain itu yang gue suka adalah musiknya Musiknya ini men setting tone dari film ini dan datang dari chamber orkestranya siapa? Randi Newman Gile Randi Newman Randi Orang ini orang robel loh Sanggilnya Randi Gokil juga ya bisa terlibat film Netflix ya Gokil itu loh Jadi Musiknya juga diperhatikan Terus ada apa lagi? Nah salah satu highlight di film ini adalah ketika adegan di apartemennya si Charlie di LA Ya di situ lo bisa ngeliat gimana film maker itu mendirect adegannya dalam satu shot ya Betul Dalam satu shot Terus juga lo bisa ngeliat gimana caranya blocking yang baik dari film ini Nah betul Terus penampilan yang ditunjukkan oleh para aktornya layaknya mereka lagi play Play itu drama ya Drama teater gitu ya Kayak begitu Jadi dari aspek acting, aspek sinematik, aspek directing itu di scene tersebut ya Juara Highlightnya One of the biggest highlights Udah, 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 udah Belom ya, belum ya Terlalu ambisius ya Iya Penasaran kan lu Jadi pilihan sinematik tertentu juga bisa lo liat dari tampilan gambar yang semakin menguatkan kesan humanisnya nih Kesan humanis Karena tadi kan kita juga bilang kalau narasinya itu lebih ke personal Lebih personal, lebih ke gimana Charlie dan Kate itu ditampilkan Nah makanya untuk mendukung hal seperti itu dibutuhkan penuansa yang mungkin lebih, apa ya, kalau personal itu lebih ke apa ya, istilahnya mungkin, kalau kekuningan kan biasanya untuk yang jadul-jadul Betul Nah disini ada pilihan artistik tersendiri sih Noah Bombach Noah Bombach Bukan Noah Ariel ya sekali lagi guys Ya film ini juga kalau ngomongin soal akhir tahun, vibes-vibesnya juga kan liburan musikal, pastinya juga mereka ternyata ada Ada disini, Scarlett Johansson, tampil nyanyi disini, terus juga Adam Driver juga bernyanyi disini Semuanya nyanyi ya Padahal ini Direkturnya nyanyi juga Padahal ini sebuah film yang drama banget, cuma ternyata ada beberapa atau sedikit unsur musikal disini Nah langsung aja kita kasih secore Skor dari gue, ini dari temanya mengangkat sesuatu yang berani menurut gue Jadi itu udah sesuatu yang oke, terus ditambah actingnya, ditambah juga penyutradaraannya Gue kasih 9 dari 10 Gue sebenernya sama 9 tapi karena ada Scarlett Johansson gue tambahin 9 setengah Wih gile mantap Waduh mantep ya Ini semoga aja kita doain yang terbaik untuk Mary's Story buat nominasi Oscar nanti Kira-kira bakal dapet nominasi apa aja kita tungguin